setelah udah kita selesai untuk memotong kemudian kita obras dulu untuk sebelum kita mulai menjahit bagian-bagian yang perlu diobras kita obras dulu selamat menikmati setelah udah kita obras seperti ini kemudian langkah selanjutnya kita jadu bagian belakang karena ini menggunakan please reading jadi kita jadu bagian belakangnya kita ambil bagian belakang kemudian seperti biasa bagian ini jadi untuk batas TB itu ada di garis hitam ini jadi untuk kampus sekitar satu-satunya lalu bagian ini kita ukur kira-kira dari atas turun dari atas turun 47 jadi dari 47 ini kita jadu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah udah kayak gini baru ini kita pasang bagian presidenya sepatunya ini kita ganti dengan sepatu-sepatu ini kita buka kemudian kita pasang kemudian baru bagiannya selamat menikmati selamat menikmati nah jadinya akan seperti ini setelah sudah selamat menikmati selamat menikmati lanjut dengan langkah selanjutnya supaya ini nanti aja bagian ini kita jadinya selamat menikmati 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 berasnya kemudian kita lipat seperti ini kita lipatnya dengan posisi bagian baik bertemu dengan bagian baik jadi untuk bagi tampak dari luar itu bagian yang dalam setelah bagian radar ini yang sudah kita tadi kita lebihkan 10 cm itu dari TM yang udah aku radar ini kita kasih jarum bentuk dulu dan kita jahit nah ini aku posisikan seperti ini jadi ini dipatang dan ini bagian TM ukuran asli ini kita kejarin bentuk ini yang kemarin saat kita memotong di atas kain yang sudah kita tambahkan 10 cm untuk bagian yang depan untuk atas kenapa kita tambahkan 10 cm kalau ditambahkan dulu ini untuk bagian floy depan hai 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 kemudian kita beri tanda dari atas kita ukur ke bawah 22 cm dari ini ke bawah 22 cm ini kita jahit dan mulai 22 ke bawah ini kita jahit dengan setikan besar nanti untuk bagian 22 ke bawah itu kenapa kita jahit setikan besar karena ini untuk roli jadi nanti akan saya buka langsung aja ini kita jahit ini kita kunci dulu udah sampai tanda 22 ini kemudian kita kunci lagi dan 20 ke bawah kita ganti dengan setikan besar teman-teman dengan kita ubah ukuran jahitannya dan kita ubah ukuran jahitannya nah jika udah kayak gini ini nanti kita buka lalu kita setikan nah ini dari depan ini kita setikan bagian jahitan jadinya tuh kayak gini bagian depannya ini udah belum kita buka untuk bagian bawah ini jadinya akan motifnya kayak gini kemudian kemudian kita balik dan ini posisinya yang di luar yang di dalam bagian jahitan ini dan bagian lipatan ini kita posisikan di bagian tengah-tengah ini posisinya disini kemudian baru kita setika setika dulu jadi ini posisinya seperti ini dan posisi lipatan yang tadi kita taruh di bagian tengah-tengah tengah-tengah jahitan selamat menikmati selamat menikmati nah jika udah kayak gini ini bagian ini kita jujur aja pakai jahitan kecil pakai jahitan besar maksudnya setikan besar ini ini kita kasih aja jarum pentul dulu jadi untuk sebuah-buahnya ini kita jahit menggunakan kastikan besar dulu selamat menikmati 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 dan juga untuk bagian kuknatnya ini untuk bagian kuknat juga udah aku jahit nah untuk hasil sementara jadinya seperti ini kemudian untuk langkah selanjutnya kita jahit untuk bagian kerah selamat menikmati